Pemerintah Koopaten Sinjai kembali menggelar Pasar Mura untuk menyukseskan program Gerakan Pangan Mura di halaman Masjid Agung Nujumul Itihat, Jalan Persatuan Raya, Kota Sinjai, Rabu Pagi. Gerakan Pangan Mura ini digelar selama dua hari, mulai 27 hingga 28 Maret 2024. Dalam menyukseskan Gerakan Pangan Mura ini, Pemkap tidak berjalan sendiri, melainkan menggandeng sejumlah pihak, salah satunya bulog. Subkoordinator Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Sinjai, Ernawati, mengatakan Gerakan ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau dan kualitasnya terjamin. Gerakan Pangan Mura Pemkap Sinjai ini selalu disambut antusias masyarakat dari seluruh kalangan. Seperti namanya, bahan pangan yang dijajakan di tempat ini harganya lebih murah jika dibandingkan di pasaran. Sebut saja misalnya beras 5 kg hanya dihargai 25 ribu rupiah, sementara telur 56 ribu rupiah per satu rak, begitu pun dengan bahan pangan lainnya. Besar harapan Pemkap, gerakan pangan murah ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah terjadinya inflasi selama bulan Ramadan. Perlu diketahui selama bulan Ramadan ini, Pemkap telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak dua kali dan rencananya akan kembali melakukan hal yang sama sebelum lebaran nanti.